Bisa ya, papa mama tuh suportif banget, tapi kita nggak merasa kayak kita dikekang. Cara parenting orang tua kita, cara parenting mama papa ya. Kita itu selalu inisiator dari apa yang kita mau dan mama papa itu beneran no push gitu. Yang kita ingat juga ditungguinnya itu. Kuncinya itu semuanya di kita, tapi aku rasa tanpa mama papa pun itu beneran nggak bakal bisa. Halo semuanya! Akhirnya kita bertiga, Nugget Sisters bisa ngonten bareng lagi setelah sekian lamanya. Pas banget aku juga lagi di Indonesia, dan Kak Bia Donat walaupun di Korea, lu sudah join bersama kita di Zoom. Hai Bia! Halo Kak Bia! Jam berapa Bia di sana? Lagi apa? Jam 6.30 kebetulan. Baru aja pulang dari kerja makanya, bajunya masih kayak gini. Terus langsung ngonten bareng ya sama kita. Di sini kita pengen sharing pertanyaan yang sering banget ditanyain nih sama teman-teman. Sering di DM, sering di komen kadang. Yaitu tentang gimana sih cara parenting orang tua kita, cara parenting mama papa ya. Jadi sebenernya disclaimer nih kita bertiga, sebenernya masih berproses juga sampai sekarang. Masih jauh lah dari mimpi kita sekarang. Cuma sebenernya setelah kita refleksi, kita nggak mungkin lah ya ada di titik ini tanpa usaha, doa, semua dari orang tua kita. Jadi kita rasa mungkin kita bisa share lah. Kira-kira kayak apa sih proses pembelajaran kita sekarang. Dan juga insya Allah sih pengennya ini juga bisa menjadi bentuk amal jariah ya buat orang tua kita juga ke depannya. Dan bisa membawa manfaat dalam bentuk apapun itu. Semoga berkah dan bisa menyebar manfaat dan inspirasi buat teman-teman. Kita mulai dari poin pertama. Mungkin poin pertama yang mau aku highlight sih mindset. Dari dulu mama papa itu selalu ngenanamin pentingnya pendidikan. Apa yang selalu suka dibilang mama papa itu, pendidikan itu kayak tiket untuk kita naik kelas. Kalau kamu udah gede, kalau udah agak tuaan mungkin kecantikan kamu akan pudar. Tapi kalau kepintaran, kecerdasan kamu itu pasti akan stay dengan kamu. Untuk menambahkan kabia, aku juga pernah nge-sharing ya quote yang mama papa dari dulu tuh juga bilang. Kita kalau ya kita tidak bisa mewariskan kalian harta, tapi kita ya bisa mewariskan kalian pendidikan. Nah gunakan pendidikan itu untuk mencari kesuksesan kalian masing-masing. Yang menurut aku itu pas aku pikir kembali beneran impactful banget. Karena secara gak langsung juga mendorong kita untuk ya bekerja keras untuk kehidupan kita sendiri, memilih jalan kita sendiri. Tetapi tetap dengan support dan juga bekal dari hasil kerja keras orang tua kita. Jadi itu kenapa juga kayak kepikir alasan aku suka nekat gitu ya, pengen punya dunia atau punya cita-cita itu lah dulu. Padahal kalau dulu mah kita bukan tipe yang kayak jalan-jalan keluar negeri ya atau apa. Jadi waktu itu sempat mimpi aja, pengen nih kayak ke-expose ke dunia yang luas ini. Karena kayaknya kalau ini spesifik papa sih gitu, dari dulu selalu bilang kalau dunia tuh besar. Jadi jangan cuma stay in your own bubble. Dimana waktu itu aku juga gak terlalu ngerti kan ini maksudnya gimana ya. Karena kita kan juga di bubble-bubble kita aja. Waktu itu, waktu masih kecil. Jadi mungkin salah satu yang aku rasain ya, nah dulu tuh mau papa tuh jungkir balik kerja siang malam. Dan kalau ada dana nih, kita les. Semuanya ditaruh untuk anak-anaknya. Untuk pendidikan, terus kalau ada dana yang lebih nih, buat les gitu, diusahain banget. Kayak itu mungkin bagian dari eksplorasi itu. Karena dulu misalnya kayak les matematika, les musik juga ya. Terus les, bahkan pernah les bila diri ya. Cuma intinya dari itu semua adalah belajar otak kanan dan otak kiri. Iya, kalau mau papa itu punya kepercayaan kalau pinter itu bukan otak kiri atau otak kanan doang. Kalau otak kiri itu kan lebih ke hal-hal logika kayak MTK, sains, pokoknya pelajaran. Kalau otak kanan itu lebih ke humanities, musik, gitu-gitu. Menurut mau papa itu, orang yang pinter itu dua-duanya bisa. Makanya dari dulu, walaupun kita juga banyak les MTK, juga banyak les-les yang di humanities dan arts gitu. Makanya kan sampai sekarang kita juga kan bertiga. Oh, Fira nyanyi, Kak Bina main piano, aku main bass. Terus juga kita ada ketertarikan sama movies juga, sama art. Itu beneran nggak terlepas dari pentingnya ya belajar yang ada di sekolah juga. Kayak MTK, sama sains, gitu-gitu. Dan kayaknya karena eksplorasi itu jadi kayak ada rasa cinta untuk belajar ya. Gimana ya? Cinta untuk nge-explore juga sih. Aku nggak akan bilang aku selalu cinta belajar banget. Yang kayak buku tapi eksplorasi. Kalau yang aku rasain sih, kalau dari les-les yang kita awalnya tuh mikir, Aduh, mau di les-in apa nih? Kan masih kecil nih, kita ngikut aja. Tapi justru aku sadar dari kita di les-les-in seperti itu, kita jadi terekspos dengan banyak pengalaman yang baru yang ngebuat kita makin curious. Misalnya kita mulai dari matematika, dari situ kayak, Oh gimana kalau kita coba ikut lomba matematik, kita ikut les musik, dari situ kita ikutan lomba musik tingkat ini, tingkat itu. Tuh kita juga jadi sadar kayak apakah ini yang dimaksud papa dengan kalau dunia itu luas. Bukan memang karena banyak tempat aja, tapi banyak sekali pengalaman. Atau hal-hal yang kita nggak pernah ngebayangin, tapi ada dan bisa membawa potensi kita menjadi lebih jauh gitu. Udah selesai pas aku look back, itu jadi memori yang indah sih. Karena juga yang aku sadar, mungkin kesana kan kayak, wah nih orang tuanya nge-les-innya banyak banget nih. Nggak capek apa, di overwork nggak. Tapi dari aku justru, setiap kita les apa-apa, ditungguin. Dianterin jauh-jauh, sampai dulu aku les jauh kemana, MTK tuh dianterin, ditungguin. Dan dari situ malah kita sekeluarga jadi bonding, selesai. Atau nggak, iya sebelum les kita makan baso dulu. Kita grow up together, tapi at the same time kita belajar bersama. Aku jadi tertarik sih, gara-gara Vira ngomong tuh, satu orang yang dipelajarin jadi kayak resilience gitu. Karena kan, misalnya yang paling bete dulu tuh, kayak PR-nya banyak banget. Terus kayak, iya nggak selalu setiap saat kita semangat lah ya. Kan kita juga manusia ya, nggak yang kayak. Kita juga anak kecil dulu. Aji, setiap saat. Cuma emang kayak yang aku take away adalah ya, ngemaksa nih rasa malas aku. Walaupun kadang ada ya momen kayak misalnya Vira, Diam-diam sakit biar nggak les hari itu, karena capek ya. Iya nanti juga anak kecil ya. Aji tuh aku baru tau tuh kocak banget. Cuma ya itu jadi kayak, oh akhirnya kita nyampe juga nih ke akhir. Waktu kita lesnya bertiga tuh, aku udah selesai les. Karena apa? Tapi aku belum. Terus aku nungguin yang lain. Terus aku nunggu ya panas-panasan dikit. Cuma ya itu tadi aku juga setuju. Jadi bonding, jadi ini kayak kita tuh berproses bersama. Mungkin yang mau aku tambahin itu, karena mau apa-apa narok kita di banyak les itu, Kita dapet banyak early exposure lah. Kayak yang Vira bilang sebelumnya. Dunia itu isinya bukan tempat-tempat baru doang, tapi juga orang-orang yang berbeda kan. Kadang-kadang kalau kita ke tempat les juga ketemu orang yang, Oh aku udah les berapa puluh tahun, aku ngambil ini. Iya aku ngambil ini karena ini. Jadi banyak gara-gara kamu ngobrol dengan orang-orang yang beneran udah di fase hidup yang berbeda, Atau emang motivasinya itu beda sama kamu itu, Kamu juga sadar kalau, oh di kehidupan ini, begitu ya. Aku itu bisa membuat hidup sesuai dengan apa yang aku suka dan aku mau. Itu menarik sih. Ya makanya paling dari situ, akhirnya kita jadi semua bertiga ya. Membuat keputusan untuk gimana kalau kita daftar beasiswa kayak sekolah di luar negeri. Itu kan keluar dari zona nyaman banget kan. Kayaknya itu salah satu step pertama yang ngedorong kita bisa untuk termotivasi lah. Kenapa kita tuh rajin nyari beasiswa, kenapa kita pengen sekolah di luar. Karena kita juga tahu ya untuk mewujudkan kayak gitu tuh butuh dana yang besar. Iya betul banget. Dan ya kita juga waktu itu ngelihat sendiri. Kita waktu itu juga ekonominya gak yang wow gitu ya. Dan tapi dengan begitu aja, mama papa mengutamakan nih. Kalau ada yaudah untuk anaknya dulu. Buat apa misalnya untuk pendidikan. Yang waktu itu kita juga gak ngerti kalau sepenting itu nanti di masa depan. Satu hal yang jadinya aku juga pelajari dari mama papa adalah mama papa itu getting involved ya. Terlibat tetapi gak berlebihan. Iya iya. Gak berlebihan. Gimana contohnya tuh? Sadar banget sekarang bisa ya papa mama tuh supportive banget. Tapi kita gak merasa kayak kita dikekang. Gimana tuh ceritanya? Jadi awal? Kamu agak kontraktiktif tuh terbalik kan? Mungkin contoh yang tersimpelnya lah misalnya. Kan tadi Kak Bina bahas kok mau ya mama papa ngelepas anak-anak perempuannya. Karena kan aku dan Kak Biodonat dua-duanya SMA dan kuliah ke Korea kan dari muda ya. Tinggal di Koreanya. Kok mau sih? Tapi pas aku pikir kembali itu dimulai dari hal yang simple loh. Kayak misalnya pas kita SMP. Kita dulu rumahnya kan jauh nih. Jadi kita harus commute KRL Ojek setiap hari. Awalnya mama kayak takut tuh. Oh bisa gak ya nih anak-anak mama masih kecil berdua. Akhirnya dianterin dulu pagi. Setiap hari mama bahas kita subuh. Nemenin cuma untuk ke sekolah. Terus mama balik lagi. Soal mau kerja. Terus setelah beberapa saat akhirnya mama percaya. Kayak udah kalian bisa sendiri kan ya. Yaudah kalian sendiri aja. Dan dari situ. Berlanjut ke misalnya kita mau ketemu temen. Kita gak kayak langsung. Kamu harus pulang jam segini gak? Sampai kayak setrik itu. Tapi kayak pulangnya jam berapa. Nanti sama siapa aja. Tolong dikabari ya. Jadi mereka udah ngasih kita kepercayaan. Untuk kita bakal mengabarkan. Kerasa banget pas kita di Korea. Kayak oh gak bisa nih. Pasti mereka memberi kita permission atau izin. Setelah memberikan semua hal. Dan ternyata bener. Mungkin Kak Bia bisa nge-add yang. Ingat gak yang papa cerita. Katanya sebelum papa ngeberi izin ke kita untuk ke Korea. Itu papa tuh sampe background check sama mama. Banyak banget tentang Korea. Apa tuh Kak? Bila ceritanya. Itu menarik banget sih untuk aku. Dulu pas aku udah dapet beasiswa ke Koreanya itu. Yang pergi bareng aku kan ke Korea mamah kan. Jadi mamah yang bisa ngomong langsung sama guru-gurunya. Dulu ada guru administrasifnya. Guru BK-nya. Terus sampe guru MTK science semuanya. Itu mama ngobrol. Soalnya mau tau lah. Kita itu di Korea itu dikelilingi sama orang-orang kayak gimana sih. Terus environmentnya kayak gimana. Tapi papa kan sempet gak ikutkan ke Korea-nya. Itu papa juga background check-nya itu dengan cara dia sendiri. Jadi dia sempet kayaknya kalau gak salah nge-email bolak-balik sama orang-orang administrasinya. Atau gak sama gurunya. Terus nanya kayak oh kita di sekolahnya itu ada acara apa aja. Atau gak juga belajarnya kayak apa aja sih. Terus program-programnya juga apa aja. Terus iya beneran dari semua sisi mama papa itu terlibat sama kayak ya interested aja. Soalnya mereka juga mau tau kita itu anak-anaknya dilipas ke lingkungan yang kayak gimana sih. Betul. Oke. Dan aku yang keinget tuh mama tuh sebenarnya dulu gak suka drakor. Bukan kayak gak. Kayak belum tau banyak kalau tentang Korea tuh apa sih. Pelan-pelan banget banget gitu. Mas sebenarnya bahkan salah satu motivasi mama suka nonton drakor. Pengen tau hidup pun anak-anak. Karena pengen tau apa sih lingkungan anak-anakku gitu. Jadi itu lucu juga sih menurutku. Kayaknya gara-gara kamu ngomong aku jadi inget deh. Kalau aku kan mungkin versi light-nya ya dari adek-adekku aku ke Jogja. Gak asal ekstrim mereka ya gitu. Ke Korea dari kecil. Cuma itu pun aku inget ya tadi. Membersamainya tuh aku sangat inget. Karena aku inget waktu aku tes nyetir mobil dari Jakarta ke Jogja. Dan kayak sekeluarga gitu. Kita sekeluarga tuh kayak rame-rame. Terus bawa bareng di belakang. Bawa bareng di belakang. Antara buat aku misalnya pindahan waktu itu. Jadi gimana ya kayak itu yang contoh dari getting involved. Untuk ya jadi gak asal melepas sekalinya. Emang beneran tau dulu. Dan apalagi tuh skill mamaku terutama tuh gampang deket. Sama orang. Bukan gampang ngobrol sama orang. Oh gak super sih. Super banget. Jadi punya temen juga. Oh aku di lingkungan ini. Oh ada temennya nih. Jadi bisa ada monitoring. Ada apa-apa bisa di komunitas. Mungkin itu ya salah satu hal yang kayak aku sebagai anak lumayan keinget nih. Gimana orang tuaku tuh membersamai. Mungkin meskipun kita bertiga perempuan ya nugget sisters. Tiga-tiganya perempuan. Tapi tuh aku gak merasa dulu dibedain berdasarkan gender sih. Karena kita perempuan yaudah gak usah terlalu usaha lah. Tapi yaudah aku juga kayaknya pernah nih pas udah agak gedean nanya ke mama. Karena aku ngerasa banyak nih yang suka nanya. Misalnya kalau misalnya adik-adik kan udah dilepas gitu kata-katanya dari kecil. Atau aku juga kok boleh sih perempuan kuliah di luar negeri. Cuma jawaban mama waktu itu menohok banget sih. Mungkin kata-katanya gak persis ya. Tapi poinnya tuh adalah meskipun kita perempuan. Tapi ya mama percaya kalau semua orang. Mau itu laki-laki. Mau itu perempuan. Semuanya punya kelemahkuatan yang sama. Makanya benernya dulu gak ngerasa ada kayak gender. Karena kita perempuan. Bakal harus gimana sih. Baru pas keluar. Sebenernya ya pas aku ke dunia luar. Itu baru kerasa. Kayak eh. Oh iya ya kare-kare aku perempuan doang. Jadi ada kayak pertanyaan. Oh gitu ya. Ternyata di luar sana tuh dibedakan. Kayaknya kita juga sering dapet pertanyaan sih. Kenapa kita bertiga itu milihnya teknik. Computer Science kan. Soalnya banyak orang yang nge-asosiasi teknik itu dengan pelajaran cowok. Lebih untuk cowok kan. Maksudnya kalau kita di kelas pun juga kan. Mayoritas itu cowok. Di kelas itu aku sering banget di kelas itu sendirian cewek. Tapi aku rasa karena values-values yang ditanam sama bapak itulah. Kenapa? Kita dari dulu merasa lebih bold lah. Untuk bisa nge-persu kelajaran yang ya mungkin untuk society itu lebih untuk cowok lah. In other words kayak pede-pede aja. Kalau lu pas ngapain kayak shop gitu. Kayaknya dari awal tuh kita gak kepikiran kayak oh bisa gak ya. Tapi lebih ke kayak coba deh. Coba dulu gitu. Kayak orang tua kita karena selalu mendorong dan nge-support aja. Kita jadi ada confidence boost untuk mencoba aja nih. Kita lihat prosesnya bakal seperti apa. Dan nanti mungkin kita ceritain ya. Karena itu mindset terus gimana sih kita anak kecil-kecil gitu bisa meresapi mindset itu nanti ada. Karena action-action yang dilakuin. Bersama sama bapak-bapak sendiri. Jadi aku yang kita ingat juga ditungguinnya itu. Sampai kenal sama gurunya juga. Sampai kalau daftar kayak program-program exchange mau apaan dokumen itu sampai dianterin terus. Dicariin kemana-mana ditungguin. Sampai malam kadang. Gara-gara ke mama aku ada cerita lucu sih tentang ini. Jadi satu hal yang juga aku rasa parenting dari orang tua kita adalah ngebantuin. Kita kalau demotivasi gimana ya. Kayak misalnya nih aku gak pengen itu sampai selesai. Tapi di push dikit aja. Tapi kan the rest up to me. Contohnya konkretnya ini. Jadi waktu aku lagi kuliah satu tuh aku tempat ikutan program buat Jakarta exchange ke Seoul short term lah. Jadi kayak dua minggu gitu. Tapi ini programnya terseleksi karena dari pemerintahan di kota Jakarta lah. Nah itu tuh seleksinya ada di Jakarta. Sementara waktu itu aku kuliah di Jogja. Nah waktu itu apa yang terjadi. Ya kan administrasinya agak ribet ya. Dan ada yang harus dikumpulin apa. Dan kelolos harus ke Jakarta. Naik kereta juga waktu itu. Waktu itu kan aku sempat menyerah buat proses seleksi itu. Kayak aduh mah yaudah deh apa tahun depan aja ya. Nah disitu aku sangat berterima kasih sama mamaku. Karena kalau gak karena mamaku bisa kok bisa gitu. Terus tiba-tiba gesit. Administrasinya dikumpulin berapa menit kali ya sebelum itu tutup. Langsung datang ke ofisnya. Itu aku gak akan keterima sama program itu. Jadi gimana ya. Kan aku nih yang memang mereka menilai hanya dari aku ya. Dari apa yang aku selection. Cuma aku hampir menyerahkan nih. Tapi akhirnya mama enggak. Dipush dengan bantu submit. Dan akhirnya itu jadi kejadian. Dan tau gak ternyata tahun depan program itu tidak dilanjutkan kembali. Jadi aku hanya punya satu kesempatan disitu aja. Jadi ya kan kita sebagai anak yang mungkin gak nampak menyerah ya. Terus kayak yaudah demo. Yaudahlah. Nah tapi ternyata disitu perannya untuk gak bisa gitu. Langsung mencari. Yang aku sangat ingat adalah mencari segala cara. Cara yang benar ya untuk bisa ngebantu kita gitu. Ya tadi. Dengan misalnya bantu aku ngumpulin berkas kesana. Besoknya juga aku ingat waktu ada seleksinya kan cultural exchange. Salah satunya tuh harus punya baju tarian daerah lah gitu. Terus waktu itu tiba-tiba aku terima tuh. Nah besoknya lah gimana ceritanya aku dapet baju buat nari. Tapi kayak gak ada bajunya. Akhirnya keajaiban mama adalah. Aku masih ingat aku follow-followan sampai sekarang. Sama orangnya. Mama tuh ngobrol sama salah satu peserta. Yang mungkin gak lanjut ke tahap selanjutnya. Ngobrol-ngobrol terus baik banget juga pesertanya. Terus dipinjemin. Aku baju untuk tarik daerah itu. Jadi kayak karena perseverance-nya mama pun. Jadi ngebantu anaknya gitu. Walaupun semua kunci tetap diaku ya gitu. Buat lolos apa enggaknya. Tapi kunci di mama juga. Kalau gak disubmitin atau gak di. Jadi itu kayaknya motivasi yang ngerasa. Karena itu jadi ngerasa aku gak boleh di ngecewain. Mama ku atau semua segelilingku. Karena udah pada all out buat itu. Itu contohnya sih. Yang aku dapet juga dari setelah kabinat cerita kayak gitu. Kan tadi kita ceritakan ya. Mama tuh orangnya tuh supel banget. Kayak kalau ada orang mau apa saling ngebantu. Kayaknya dari situ juga kita jadi. Gimana ya jadi terinspirasi dan belajar. Banyak dari mama sih kalau. Sama papa juga kayak bilang. Kalau misalnya kalian dapet ilmu yang baik. Atau gimana kalau bisa bantu orang lain sebanyak mungkin. Jadi seringlah berbagi. Karena itu insya Allah akan dibalas oleh Tuhan dengan cara yang lain. Jadi kayaknya dari situ kita juga jadi suka gitu. Misalnya kita bertiga jadi suka buat konten. Nge-sharing ini. Mama papa itu getting involved-nya itu levelnya oke banget. Dan yang aku rasa itu juga. Kita itu selalu inisiator dari apa yang kita mau. Dan mama papa itu beneran nge-push gitu. Maksudnya kan contohnya. Pas kita nyari beasiswa Korea pun. Kan itu kita yang ketemu. Terus kayak oh kok kayaknya seru ya. Maksudnya kayak bagus ya opportunity-nya. Ya dari situ mama papa kayak oh iya ini. Kayaknya bagus opportunity-nya. Terus nyoba ngebantu di segala aspek kan. Dan bener kata Kak Bina. Emang kuncinya itu semuanya di kita. Tapi aku rasa tanpa mama papa pun itu. Beneran gak bakal bisa. Contohnya dulu pas aku daftar beasiswa Korea pun. Kan juga kan ada banyak hal yang harus dikumpulin. Kayak tes Inggris, personal statement. Terus kalau gak salah dulu juga harus translate atau apa gitu. Dan itu aku beneran gak tau apa-apa pertama kalinya. Dan aku mama papa itu nyari bareng semua. Dan diantarin kemana-mana. Ditungguin tesnya. Ya walaupun semuanya ini berawal dari kemauan aku. Tapi aku rasa kita bisa nyampe titik ini ya. Karena dorongan mama papa juga gitu sampai akhir. Dan aku inget banget kalau kita mau ujian. Masa aku deg-degan banget nih. Soalnya kita kan gak ada remedial di sana. Masa aku deg-degan banget nih. Iya guys. Gak ada. Ya Allah itu mah aku. Gak bisa ulang kelas juga gak bisa. Gak bisa. Kita gak bisa ulang kelas. Gak bisa remedial. Kalau nilai kamu turun kamu di day off di sana. Masih harus bersyukur. Karena bener-bener. Kita yang di Indonesia. Karena aku pun dulu kayak masih bisa.